nama Allah, nama Allah subhanallah wa ta'ala bergetar di saat disebut nama Allah bergetar hatinya maksudnya getaran hati itu dirasakan dan kalau sudah hati bergetar maksudnya apa? hati itu adalah sentral raja di dalam diri kita adalah raja hati kalau sudah hati itu bergetar dengan Al-Quran maka hati itu akan menggerakkan semua anggota tubuh sesuai dengan apa yang Allah atur sehingga matanya susah untuk melihat yang haram tangannya susah melakukan yang haram perilakunya menjadi baik karena sudah bergetar hatinya karena disebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di saat membaca Al-Quran semakin iman maka ketahilah di saat ada orang yang membaca selebaran atau brosur tentang ini program One Dewan Jus ini kok tiba-tiba tergerak hatinya itu termasuk orang yang mendengar saja kok ingin datang terus kita pupuk dan tubuh suburkan jangan sampai di sini tangga itu ada terus tingkat nanti setelah bergabung dalam One Dewan Jus ini tinggal kita melangkah kepada peningkatan selanjutnya yaitu apa? melangkah kepada dunia yang lebih luas lagi yaitu pemahaman menghadiri majelis-majelis mulia buat program-program dan bisa kami gambarkan ini perkumpulan ada termasuk semacam jaring jadi kami menghimbau kepada anak-anak muda itu membuat grup yang bermacam-macam itu seperti jaring kadang tidak tertarik dengan model perkumpulan ini tapi senang dengan perkumpulan yang lainnya ada perkumpulan begini baik, gak apa-apa yang penting punya perkumpulan yang mengarah kepada kemuliaan ini perkumpulan baca Al-Quran ini perkumpulan one day one hadith gak apa-apa ini perkumpulan ada baca surat yasin ini perkumpulan gak apa-apa cuma setelah itu nanti apa dari perkumpulan, 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 perkumpulan ini terus membuat peningkatan untuk bergabung dengan yang lainnya untuk mengkaji ilmu lebih dalam lagi maka jangan sampai hanya terbatas kepada membaca Al-Quran nanti harus ada kajian-kajian dan ini kami ingin kesempatan selagi semua rutin dengan grup ini, kelompok ini maka nanti harus dari tim meningkatkan bagaimana pemahaman fikir mereka bagaimana pemahaman akidah mereka bagaimana akhlak mereka nanti disisipkan dari pesan-pesan bukan sekedar baca Al-Quran hari ini akan tetapi hari ini ada pesan istimewa dari guru kita sifulan mereka mengingatkan kita agar begini, begini, begini terus dan terus dan terus itulah yang namanya membuat peningkatan jadi kami ini anggap saja ini sebagai jaring untuk menjaring orang-orang untuk bergabung dalam satu komunitas kemuliaan kemudian setelah itu nanti akan disuburkan lagi dengan bermacam-macam ilmu gak cukup orang hanya sekedar membaca Al-Quran begitu juga penghafal Al-Quran sekalipun maka kami selalu ingat mengingatkan dan sebenarnya bentuk kecemburuan kami ada banyak orang menghafal Al-Quran akan tetapi ternyata setelah hafal Al-Quran puas sampai disitu kami itu gemes dengan orang menghafal Al-Quran ini punya kunci yang paling hebat untuk mendapatkan ilmu kenapa berhenti sampai disini gara-gara sering diundang undang hataman semakan Al-Quran sana sini akhirnya gak jadi nambah ilmu itu makanya Al-Bahjah disaat anaknya diundang gak ada undangan gak ada lomba berapa minggu anak kita harus pergi ikut lomba kalau sudah hafal Al-Quran diperkuat belajar imu selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya makanya di Al-Bahjah ada program menghafal Al-Quran berapa ratus anak-anak kecil dibatasi setelah 15 tahun tidak boleh menghafal Al-Quran karena apa setelah itu masih ada hal yang harus dikerjakan lagi ada program yang besar lagi maka one day one juice ini adalah jaring setelah terkumpul harus ada program bahkan mungkin one day one juice ini bisa penggalangan dana untuk membuat sebuah lembaga besar one day one juice biar membuat universitas one day one juice bisa membuat nah ini dari bibit yang kecil ini terus semangat dan semangat dan semoga pejuangnya semua adalah orang ikhlas yang menjadi masalah dalam sebuah perjuangan biarpun teka kecil kalau sudah enggak tulus hancur untuk cari uang untuk cari pangkat untuk cari gedudukan untuk cari ini akan tapi kami lihat ini adalah insya Allah bersemangat semuanya berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mungkin tidak saling kenal tidak perlu sanjungan mengingatkan tidak saling kenal dan nanti kita lanjutkan dengan program selanjutnya dan kami siap untuk bareng-bareng untuk menambah bumbunya kurang asin tambah asin kurang manis tambah manis kita siap untuk bareng-bareng melengkapi program one day one juice dimana agar orang yang berkabung dengan kita tidak cukup hanya membaca al-quran sehari satu juice akan tapi kita ingin tingkatkan mereka tiba-tiba banyak keimanan tiba-tiba mereka punya akhlak tiba-tiba mereka punya pribadi yang mulia tiba-tiba mereka punya kebiasaan yang mulia dan itu yang kami inginkan sehingga kami menanggapi one day one juice tidak sebagai one day one juice saja akan tapi kami lihat masa depannya ini kumpulan orang-orang yang dasarnya ingin dekat kepada al-quran maka sesungguhnya mereka telah membuka hati untuk diberi segala macam kebaikan tinggal yang mengurusi ini loh sering memberikan curahan atau tidak sering memberi atau tidak sering menambah atau tidak maka kami senang waktu itu yaudahlah siap asalkan tidak hanya cukup urusan one day one juice saja tapi harus ada program selanjut yang lebih mulia tidak usah masuk pondok santren ternyata punya alumni-alumni yang istimewa tidak usah berguru ke mana agar tapi ternyata di rumahnya sendiri di kampus di tempat bekerja ternyata punya komunitas kemuliaan dan dengan inilah sesungguhnya Islam akan berkembang dan keselamatan pun akan digapai, diraih oleh semua yang bergambung di dalam perkumpulan ini ini saja mungkin singkatnya jadi pentingnya perkumpulan ini dan nanti yang perlu dijelas perlu disampaikan kepada tim bahwasannya gimana sih kelanjutannya semacam ini jadi kami sudah pesen kemarin tolong panita itu semuanya mendatang ini yang masuk jadi nomor teleponnya sudah kepegang semuanya ini kadang hanya orang yang datang itu tidak pernah megang hape juga tidak pengen datang saja ada apa ini ini hanya pengen datang atau ini ada pengen semuanya sudah datang begini jangan dibiarkan kalau bisa keluar nomor teleponnya sudah kesimpan di sini dan tidak dibagi ada yang bertanya habis ini kinama program selanjutnya ada harus ada dong Musa Oroh tidak harus di sini mungkin pindah ke tempat lain Al-Bajah pun juga siap gedungnya tinggi tingkat itu bisa di sana sesaat di sana sesaat di sini harus ada pertemuan-pertemuan kesinambungan selanjutnya untuk mencetak pemuda-pemuda yang berhasil di dalam dunianya kalau dia seorang profesional tapi di sisi lain dia punya keimanan dekat kepada Al-Quran dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini saja mungkin ada hal yang mau ditanyakan dan juga bisa bertanyakan tentang mekanismenya tentang gimana sih ada orang yang ngerti apa sih wan dewan juz mau diapain sih bahkan ada yang gak ngerti ada wan dewan juz itu apa sih dan gitu ya yang diperlu dijelaskan semuanya agar mereka gamblang semakin bertarik dan mereka punya kegiatan positif sebab yang namanya HP itu subhanallah kayaknya harus diubah bener cara hidup orang itu biarpun dengan HP tapi dengan Allah sebab HP itu sudah sekarang lebih dekat dikit-dikit HP tapi sekarang dirubah HP yang urusan Al-Quran pesan-pesan kemuliaan sudah memang duniaan-duniaan mau apa lagi jadi kalau dalam bahasa guru kami di saat terjadi bandang banjir bukan waktunya lagi kita untuk membuat bendungan tapi kalau sudah terjadi bandang banjir waktunya kita buat aliran-aliran artinya apa HP itu sudah menjadi masyarakat sudah gak bisa ditahan-tahan orang yang namanya Android sudah menjadi kebiasaan sudah umum gak bisa ditahan-tahan orang akan tapi bagaimana caranya agar mereka selamat memberdayakan itu semua untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawab Alhamdulillah subhanallah ya tausia dari Buya ini sebelum berlanjut ke pemateri kedua ke Pak Riki nanti mungkin di akhir acara di sesion terakhir nanti ada tanya jawab dan dibatasi karena keterbatasannya waktu nanti ada perwakilan dua dari Ahwat dua dari Ihwan biar adil ya langsung saja ya kita ke pemateri berikutnya kepada Pak Riki dipersilahkan untuk apa ya menceritakanlah seperti apa perjuangannya dan apa ya sekarang sudah kurang lebih 120 ribu ya anggota Awan Daewan Nah untuk lebih jelasnya nanti akan Pak Riki sampaikan waktu dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Surah kepada Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum yang sangat menarik dari komunitas Wandewan Yus ini adalah ketika pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan 2013 ada gejala penurunan semangat untuk tilawah Al-Quran ketika atau Ba'dah Ramadan 2013 pada bulan Ramadan kita mempunyai target untuk Khotam dua kali tiga kali lima kali ada yang makan sampai sepuluh kali Khotam Al-Quran dalam sebuah hadis Wa ikra Al-Quran Afi Syahrin dari hadis Imam Bukhari yang artinya bahwa Khotam Al-Quran dalam satu bulan jadi bunyi hadisnya bukan Wa ikra Al-Quran Afi Syahrin Ramadan bukan jadi kita dianjurkan untuk mengkhotamkan Al-Quran dalam satu bulan satu bulan 30 hari artinya kita diharapkan untuk satu hari satu jus kurang lebih seperti itu walaupun Rasulullah memberikan kemudahan bagi siapa yang mampu lebih dari itu maksimal tiga hari boleh mengkhotamkan Al-Quran dengan dua landasan inilah terbentuk gerakan One Day One Juice dengan mensinergikan atau menggabungkan kecanggihan teknologi dengan adanya instant messenger yaitu Whatsapp dan BBM dan dengan adanya kegemaran kegemaran dari masyarakat Indonesia untuk bersosialisasi di dunia maya nah dengan kombinasi seperti ini gerakan One Day One Juice ternyata Alhamdulillah cukup dan banyak diserap dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada Ramadan 2013 metode One Day One Juice dengan menggunakan Whatsapp dengan menggunakan Whatsapp sebenarnya sudah dimulai oleh seorang alumni perguruan tinggi Surabaya yaitu ITS beliau menggunakan Whatsapp untuk setoran Tilawah ke Guru Ngajinya Alhamdulillah metode ini berkembang ke Jakarta Depok Bandung dan kemudian kita coba untuk lebih meneriuskan lagi gerakan ini dan dengan mengadakan soft launching tentunya dengan menyiapkan media-media promonya seperti website Facebook dan seterusnya kita berharap kita berharap bahwa sebuah kebaikan sebuah kebaikan akan lebih ahsan atau lebih afdol atau lebih baik untuk diketahui oleh banyak orang dengan promosi yang gencar dengan promosi yang gebiar metode One Day One Juice Alhamdulillah ternyata sangat memotivasi sekali dengan yang tadinya beranggapan bahwa sepertinya atau rasanya saya tidak mungkin untuk bisa tilawah satu hari satu juice Alhamdulillah dengan mekanisme ini dengan metode ini ternyata wah Alhamdulillah saya bisa satu hari satu juice nah ini seharusnya sudah ini seharusnya metode seperti ini harusnya diketahui oleh banyak orang nah dengan metode promosi yang agresif masif dan gebiar kita ingin agar metode seperti ini diketahui oleh banyak orang kemudian bisa dilakukan oleh banyak orang 190 juta muslim bisa melakukan satu hari satu juice Masya Allah banyak sekali keberkahan keberkahan yang bisa dirasakan oleh kalangan muslim Alhamdulillah setelah soft launching pada tanggal 11 bulan 11 2013 Alhamdulillah banyak kalangan muslim yang tertarik untuk bergabung bahkan pada bulan November Desember Januari jumlah pendaftar yang masuk kurang lebih sekitar 20 ribu per bulan 20 ribu per bulan kemudian kita sepakat mengadakan grand launching one day one juice mungkin bahwa konsep grand launching ini adalah sebuah event yang terkesan gebiar tapi kita berkeinginan bahwa sebuah kebaikan sekecil apapun seharusnya digarap dengan lebih serius digarap dengan lebih serius untuk mempromosikan ke seluruh masyarakat luas nah kemudian Alhamdulillah dengan adanya grand launching di Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 4 Mei 2014 yang hadir Masya Allah di luar perkiraan kita target yang hadir 30 ribu Alhamdulillah yang hadir 50 ribu lebih bahkan Masjid Istiqlal sampai penuh ke lantai 5 artinya disini antusias masyarakat untuk gerakan-gerakan seperti ini atau komunitas-komunitas seperti ini sangat tinggi sekali kembali lagi bahwa visi kita visi dari komunitas Wandewanju sangat sederhana sekali kita hanya ingin menyampaikan membumikan dan membiasakan masyarakat muslim agar sering membuka Al-Quran sering kelawahan Al-Quran kemudian disiplin kemudian istiqomah kemudian ternyata yang menjadi berat yang menjadi lebih berat lagi adalah istiqomah menumbuhkan semangat dan mempertahankannya ternyata lebih berat mempertahankan dan memelihara istiqomah itu dalam surat Al-Hud ayat 112 bahwa istiqomahlah tetaplah pada apa yang kami sampaikan bahkan Rasulullah pun sampai beruban ketika membaca Rasulullah menyampaikan bahwa ayat ini yang membuat saya beruban kata Rasulullah misalnya seperti ini mungkin ibu-ibu bapak-bapak mempunyai handphone kemudian bisa dipegang seperti ini handphonenya mungkin bisa dipegang seperti ini dalam waktu 5 detik dalam waktu 5 detik handphone beratnya beratnya cuma 200 gram tidak sampai 1 kilo 200 gram dalam waktu 5 detik sangat mudah sekali kemudian mari kita pegang handphonenya dalam waktu 30 menit mungkin ada yang tahan pegang handphone seperti ini dalam waktu 30 menit dan ternyata bahwa istiqomah seperti itu membutuhkan latihan dan kedisiplinan handphone yang tadinya 200 gram dalam waktu 30 menit beratnya akan menjadi 10 kilogram dan bahkan mungkin kita tidak sanggup untuk mengangkatnya setelah 1 jam nah komunitas Wandewan Jus sekarang sedang memasuki masa istiqomah Odojer atau member komunitas Wandewan Jus yang sudah mulai dari bulan November atau Desember mereka sekarang sedang menghadapi ujian keistikomahan kesibukan bertambah kemudian waktu luang berkurang kemudian godaan akan bosan dan kejenuhan ini adalah kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh member Wandewan Jus tapi pada intinya kita mohon doa dari Bapak-Ibu-Ibu sekalian Rehmakumullah agar kita sebagai pengurus dan para Odojer dan member dari komunitas Wandewan Jus agar selalu istiqomah menyampaikan kebaikan ini ke seluruh masyarakat muslim Indonesia setidaknya walaupun Alhamdulillah sudah tersebar di 22 negara di luar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Tadi pengaparan oleh Pak Riki tentang perjuangan sejarah Odoj yang sampai sekarang sudah tersebar di 22 negara baik langsung saja dibuka sesi tanya jawab seperti yang awal saya utarakan karena terbatas waktu diwakilkan saja dua dari Ahwat dua dari Ihwan yang ingin bertanya ancukan tangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sanur Aini Buya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuman Alhamdulillah suka ikut-ikutan majlis talim di kota begitu saya dari Desa Kertayasa Kecamatan Kabupaten Kuningan kemudian saya tertarik dengan One Day One Juz waktu di desa setiap hari Sabtu itu suka yasinan saja kemudian cut kan one week one juz tapi untuk memulainya itu sangat susah Pak Ustadz mereka ternyata di kampung itu dengan banyak yang bisa membaca Al-Quran di kota pada di kampung kemudian Pak Ustadz pengalaman saya sebagai guru agama di SMP Negeri Dua Sinang Agung kalau hari Jumat itu suka yasinan itu sudah satu tahun berjalan kemudian saya meningkatkan baru mau gitu menjadi one week one juz juga karena kalau one day one juz mungkin rada susah begitu nah untuk one week one week one juz juga begitu susah oleh karena itu saya mohon pengarahan dari Pak Ustadz bagaimana cara memulainya itu yang susah itu yang memulai itu satu kemudian yang kedua kebetulan saya memiliki rumah bekas abah gitu yang sudah tidak terpakai lagi ingin sekali mendirikan rumah tahfid di situ dan Pak pengalaman saya sebagai guru sebagai guru agama itu dulu pernah di kota kemudian pindah ke kampung yang semula dikira di kampung itu lebih banyak yang bisa baca Al-Quran pemuda-pemudinya ternyata dugaan saya meleset lebih banyak di kota daripada di kampung pas saya pindah ngajar ke desa itu lebih sedikit yang bisa membaca Al-Quran dan pernah orang membicarakan saya murid gitu sayanya ada di belakang dia tidak tahu di belakang di belakang ada saya ibu itu mah kok rewel banget ya disalahkan lagi salahkan lagi gitu ternyata mereka itu belum tahu bahwa dirinya itu tidak bisa membaca Al-Quran jadi enggak tentu madnya hukum tanwinnya enggak enggak perlu enggak enggak benar gitu nah ini ilmu taswinnya tidak penerapannya tidak benar jadi saya mohon kepada Pak Ustadz untuk memberi pengarahan bagaimana caranya kalau saya ingin mendirikan cabang apa DPA ya atau mendirikan rumah tahfid begitu Pak jadi terus terang yang sangat sulit itu pekerjaan memulai Pak terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Tuh Bagus saya ingin bertanya Pak Ustadz bagaimana mengajak keluarga atau teman untuk cinta kepada Allah Kuran setelah kenapa di kampung saya itu ketika ada anak-anak atau sahabat yang mengaji itu hanya sesaat gitu setelah itu udah jadi ya supaya memasukkan bagaimana supaya bisa mengajak keluarga atau teman itu lebih cinta kepada Allah dan lebih istikomah itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ingin menanyakan dari oddos pusat ke Pak Ustadz bagaimana cara mekanisme untuk kita bisa bergabung menjadi oddoser tentunya untuk di kota Cerbon sendiri kan masih relatif baru apakah dari oddoser sendiri dibedakan antara Iwan dengan Ahwat dan mungkin ini juga dimasukkan juga sekaligus kepada oddoser pusat yang saya tahu dari oddoser Ahwat disana hanya sekedar one day one just saja mungkin masukkan juga seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Buya agar tidak mengalami kejenuhan mungkin disisipkan semacam tosia-tosia dari guru-guru kita sehingga tidak hanya sekedar one day one just saja pada saat setiap harinya mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang menjadikan seseorang itu bisa istiqomah dalam sebuah pekerjaan sebelum kita berbicara tentang istiqomah di dalam membaca Al-Quran kapan seseorang bisa rutin dan istiqomah di dalam sebuah pekerjaan ia akan bisa istiqomah dan rutin dalam sebuah pekerjaan kalau ada keyakinan bahwa di dalam pekerjaan itu ada faedah yang kembali kepadanya keyakinan akan adanya satu faedah apakah keuntungan yang kembali kepadanya seorang pegawai di sebuah perusahaan dia akan berangkat pagi pagi jam 6 pulang jam 4 sore itu rutin dan istiqomah karena dia punya keyakinan bahwa di akhir bulan nanti dia mendapatkan gaji jadi yang perlu dibangun adalah keyakinan makanya kalau membaca Al-Quran hanya ikut-ikutan ngetrend gayawan Dewan Juz misalnya atau gaya ini kalau hanya ikut-ikutan gak akan sambung gak akan lama harus ada keyakinan kita membaca kalamullah yang mendapatkan bahal besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ini keyakinan makanya yang perlu dipupuk dan tumbuh suburkan keyakinan bahwa di dalam kita membaca satu huruf mendapatkan kebaikan bukan satu kebaikan lipat gandakan sampai berlipat-lipat ini kebaikan membaca Al-Quran dan dengan keyakinan itulah maka secara otomatis muncullah keistiqomahan jadi yang tidak istiqomah biasanya yang merosot adalah keyakinannya karena kayaknya gak bakal digaji akhir bulan kayaknya gak berangkat ke kantor sementara dengan Allah tidak boleh sebanyak itu harus ada keyakinan bahwasannya Allah akan memberikan kepada kita pahala ini yang harus kita tingkatkan terus ada renungan renungan bahwasannya Allah ini adalah kalamullah disini adalah pahala 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 kalau sudah ada keyakinan mau tidak mau dan bagaimana kita menupuk memupuk keyakinan dan memupuk keyakinan ini tentunya dengan ilmu yang lain lagi makanya itu ada diantara pesan-pesan dari Nabi Sallallahu menyembidaskan tentang keutaman baca Al-Quran bagaimana bagaimana pembaca Al-Quran itu nanti akan bersama malaikat yang dicintai oleh Allah S.W.T bagaimana orang baca Al-Quran nanti lihat di dunia ini akan dilihat oleh makhluk langit oleh para malaikat seperti bintang kemintang disaksikan dari bumi bagaimana orang yang cinta dan rindu kepada Al-Quran yang punya Al-Quran nanti bisa memberikan pertolongan kepada yang lain terus dan pahalanya dibatikan terus ini perlu ilmu yang baru lagi intinya bahwa keyakinan mu bahwasannya di dalam baca Al-Quran ini karena Allah dan mendapatkan pahala dari Allah makanya kalau selain Allah tidak berlanjut lama termasuk anak muda kenapa bergabung dengan bandewan just barangkali dapat jodoh di situ dapat jodoh bubar tidak baca Quran lagi karena bukan karena Allah jadi yang perlu dibangun adalah keyakinan dan dikatakan kepada diri sendiri kalau kita malas oga-ogaan membaca sebetulnya yang kerapos adalah keyakinan kita kurang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang yakin akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian untuk setelah keyakinan maka harus ada latihan membiasakan membiasakan sebab kadang merasa berat harus kita memiasakan kalau sudah menjadi biasa segala yang berat menjadi tidak berat mungkin barangkali yang belum bisa one day one juice harus dimulai berapa dulu untuk membuat peningkatan peningkatan sampai one day one juice jadi harus ada dimulai kalau tadi mulainya berat betul memulai berat tapi harus dimulai kapan waktunya kemudian yang lain lagi adalah kawan kawan itu membantu sekali makanya membuat komunitas itu penting mungkin suami mungkin istri mungkin anak yang ingatkan yuk baca Al-Quran atau dengan perkumpulan semacam ini itu membantu kita untuk kita saling mengingatkan agar kita semakin membaca Al-Quran tapi ternyata tidak cukup dengan motivasi semacam ini tapi harus ada keyakinan yang paling penting di dalam hati kita bahwa ini adalah kalam Allah baca Al-Quran dalam saya sepakat sekali dengan Buya bahwa yang pertama adalah kita selalu memperbarui niat untuk hari ini kita wande-wanjus untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan hidup dari Allah kemudian yang kedua sedikit memaksakan azam kita atau sedikit memaksakan niat kita agar kita ingin istiqomah istiqomah adalah ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu sudah berhasil tilawah satu satu juz kemudian mempertahankannya jadi kita sudah melakukan sebuah kebaikan one day one juz kemudian ingin mempertahankannya tentunya setan akan melihat bahwa si fulan sudah semangat berarti saya harus menggoda si fulan agar istiqomah turun akan semakin banyak bentuk kesulitan kesulitan yang tadinya belum terlihat di awal-awal kesibukannya semakin bertambah atau mungkin anaknya nambah kemudian atau mungkin dapat pekerjaan dengan kavaah yang lebih tinggi atau mungkin kurangnya motivasi diri ini sangat diperlukan sekali memperbaiki memperbarui niat setiap harinya kemudian juga kita bisa mengambil motivasi dari luar misalnya dengan adanya teman-teman dari odoger yang lain yang mungkin mereka bahkan lebih istiqomah dari kita saya sempat sharing dengan salah seorang direktur direktur perusahaan tentunya kalau direktur kan sangat-sangat sibuk dan umurnya 75 tahun tapi alhamdulillah istiqomah satu hari satu juz pada subuh sudah selesai sebelum ke kantor sebelum ke kantor itu sudah selesai bahkan sebelum subuh sudah selesai pada kemulail bayangkan bahwa ibu-ibu sudah 75 tahun posisinya juga tinggi di perusahaan tempat bekerja kemudian istiqomah nah itu bisa jadikan referensi atau rujukan untuk kita sebagai motivasi diri nah kemudian cerita-cerita yang juga memotivasi diri misalnya ketika ada seorang ibu anaknya di operasi dokter yang mengoperasi sepertinya agak ragu apakah dengan operasi sakit si anak ini akan berhasil disembuhkan dan kemudian pada saat operasi ibunya terus mengaji terus mengaji bahkan lebih dari satu juz kemudian kisah ini disebarkan lewat tulisan-tulisan yang ada di One Day One Juz masya Allah tulisan seperti ini bahkan sangat memacu semangat dari para odoger yang kemudian mereka semakin termotivasi dan kembali semangat lagi jadi dan yang terakhir adalah saling mengingatkan kenapa dalam satu grup yang ada di komunitas One Day One Juz 30 orang artinya akan ada 29 orang yang akan mengingatkan kita ketika kita lagi futur atau mungkin girohnya lagi turun semangatnya lagi turun jadi insya Allah ini adalah sebuah amal jama'i yang kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri tetapi juga memperhatikan teman-teman dalam satu grup 30 orang mungkin kurang lebih dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu yang bertanya dari mana tadi itu ibu kalau untuk member termasuk semuanya bagi siapapun yang bacaan Al-Quran yang masih belum baik dan belum benar tidak usah ragu dan tidak usah takut membaca Al-Quran bagi anda tidak dosa karena memang semampu anda itu yang dosa dan haram adalah yang sudah bisa bacaannya bagus tapi main-main ada suatu ketika ada orang diadukan Nabi ada orang baca Al-Quran itu ya tetap bacaannya Al-Quran itu belepotan belepotan repot begitu ya namanya masih belajar disanjung oleh Nabi dapat dua pahala yang pertama pahalanya membaca Al-Quran utuh yang kedua mendapatkan bahala karena capek maka ibu jangan keras-keras jangan gampang-gampang nyalain orang kampung nanti makanya jadi tidak seneng orang kampungnya salah-salah salah-salah Tajwid Tanwin ini namanya orang belajar biarkan saja belajar kalau selagi membaca biasa jangan banyak disalahin tapi kalau lagi belajar dengan kita harus kita salahin tapi kalau lagi sudah membaca sendiri jangan dikit-dikit tegur bahkan ada seorang Ustadz Tajwid kebablasan Tajwidnya marah sama ibu-ibu ibu-ibu baca Al-Quran gak bener jangan baca sekali bikin telinga sakit ya itu menjadikan orang tidak bersemangat membaca Al-Quran makanya perlu ilmu jadi kalau orang awam baca ya semampunya tapi di saat belajar dengan kita satu-satu ini harus kita beneri kelepas salah lagi tidak dosa yang penting tidak sengaja menyalah-nyalahkan dan bacanya makanya jangan ragu untuk membaca Al-Quran nanti semampunya sebisanya kurang mat kurang ini yang penting Anda tidak sengaja itu tidak dosa jangan semua orang dikoreksi salah-salah-salah salah-salah semua ini akhirnya orang bilang semuanya salah semuanya salah jadi biarkan saja tapi di saat belajar dengan kita harus ini harus ini tapi di saat mereka baca sendiri memang mempunyai semacam itu mau bagaimana lagi jangan dirusak mereka dengan ilmu tajwid kita ilmu tajwid kita berikan di saat kita mengajar kecuali nanti ada salah yang fahiz maknanya sampai berubah hanya perlu diingatkan begitu saja tapi jangan keras-keras perlu kelembutan jangan sampai orang lari dari Al-Quran sebab yang kita ketemukan sekarang ini adalah orang terlanjur dia itu sudah mulai sepuh baca Al-Quran yang tidak benar sering dimarahi sama anaknya jadi tidak membaca Al-Quran sekali atau sering dimarahi sama ustaz tajwidnya sehingga malas belajar Al-Quran ini saja tolong yang bacaannya masih setengah-setengah malas semakin rajin jangan malah putus semangat terima kasih saya selaku moderator meminta maaf bila mana ada kata-kata atau hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati bila itapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim diniatkan niat yang benar niat yang tulus sekarang Allah khusus menghadap kepada Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah yang telah mengumpulkan kami saat ini Allah kami berkumpul untuk Al-Quran maka jadikan kami semua adalah ahli Quran yang sesungguhnya Ya Allah jangan sampai ada yang tertibu antara yang datang di tempat ini Ya Allah jadikan kami ahli Quran yang sesungguhnya kumpulkan kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran Ya Allah cintakan kami kepada Al-Quran rindukan kami untuk membaca Al-Quran berikan kepada kami pemahaman kepada Al-Quran mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran jangan sampai Al-Quran jauh dari lidah dan hati kami Ya Allah kami ingin senantiasa mengucapkan dengan kalimat-kalimat Al-Quran dan jadikan perilaku kami adalah Al-Quran Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah mudahkan lesan kami untuk membaca Al-Quran dan kami mohon Ya Allah anak keluarga kami Ya Allah rindu mereka semua kepada Al-Quran tanpa terkecuali Ya Allah Ya Allah zaman-zaman fitnah hiburan-hiburan menyita waktu mereka kesibukan-kesiburan menjadikan mereka jauh dari Al-Quran akan tapi Ya Allah jika seorang hamba telah kau pilih menjadi kekasihmu maka akan kau mudahkan untuk kebaikan maka mudahkanlah keluarga kami untuk dekat kepada Al-Quran membaca Al-Quran mengamalkan Al-Quran jadikan majlis di majlis yang koridai majlis yang menjadikan sebab selamat di dunia dan di akhirat kami mohon Ya Allah menai niat semua yang ada di sini Allah niat kami Ya Allah jangan sampai ada niat yang busuk di saat hadir ke tempat yang mulia ini jadikan niat kami niat mulia karenamu Ya Allah niat baik karenamu Ya Allah dan jadikan kebaikan kebaikan datang dengan kami bersama kami dan untuk kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah jadikan kami sebab orang lain menjadi baik dan jadikan program ini adalah program yang menyelamatkan umat ini Ya Allah Ya Allah engkau mahat tahu tentang keadaan kami semua dan kami mohon Ya Allah Ya Allah betul engkau kumpulkan kami saat ini kami mohon kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon Ya Allah seperti engkau kumpulkan kami saat ini Ya Allah maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Ya Allah jauh dari perselisian percekcokan jauh dari kesombongan jauh dari saling merendahkan dan kami mohon Ya Allah setelah perkumpulan ini Ya Allah tambahkan kebaikan untuk kami jadikan perkumpulan ini tidak sekedar kumpulan hanya untuk membaca Al-Quran Ya Allah akan tapi jadikan perkumpulan ini untuk faham Al-Quran Ya Allah untuk mengenal syariat syariat kekasihmu Nabi Muhammad mengenal akhlak Al-Quran yang sesungguhnya Ya Allah dan kami mohon berikan kepada kami keistikomahan Ya Allah keistikomahan dalam kebaikan dan keistikomahan di dalam menjauhi kemaksiatan Ya Allah keistikomahan dalam kebaikan dan keistikomahan dalam menjauhi kemaksiatan berikan kebaikan kepada orang tua kami dan guru-guru kami dan anak-anak kami semua dan ampuni dosa kami jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah jadikan isteri kami Allah orang yang rindu kepada Al-Quran jadikan suami kami orang yang rindu Al-Quran yang belum menikah Ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan hamba-hamba yang cinta Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran akhlaknya Al-Quran mulia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat kelak bersama ahli Quran kami mohon Ya Allah Ya Allah berkat perkumpulan yang mulia ini mudahkan segala urusan kami di rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu dengan rizki yang halal penuh berkah Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat kami mohon berikan kepada kami khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin hati kami lidah kami Ya Allah senantiasa membaca Al-Quran kami ingin hati kami dengan Al-Quran lidah kami dengan Al-Quran anggota kami dengan Al-Quran dan saat kau cabut nyawa kami Ya Allah kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirat ya hasanah wa kina adab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha A'udhu dalam syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim serata ladina alam tadina wa mahdubana wa ala tawadin amin amin pengumuman juga untuk semuanya di tempat ini ada majlis setiap malam selasa majlis hikam Ibn Atta'ila Sekandari setiap malam selasa jam 8 tepat 9.30 selesai ada pun di pesantren setiap Sabtu Baki dan Ahad Baki dan jangan lupa untuk bergabung dengan Radio Ku 92.9 untuk Cirebon 9.104.8 untuk di Kuningan 96.2 yang ada di Majalangkah ini mohon diikuti agar bisa menambah ilmu-ilmu agar menambah kebaikan-kebaikan ini saja mohon ma'am mohon tak selalu wabillahi taufiq lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati